Kalau kita tidak mau diserang oleh orang-orang terdekat, mari kita juga jangan menyerang orang-orang di luar sana. Orang-orang yang tidak punya salah bikin huru haram. Hola netizen yang tercinta. Nikita Mirzani disebut-sebut sedang menghadapi musuh terbesar yang sepadan dengannya, yakni Laura Meizani alias Loli, sang anak sulung. Pasalnya Loli lebih memilih untuk berpihak dengan ayah sambungnya yang juga berkonflik dengan Nikita Mirzani, yakni Antonio De Bola. Namun belakangan Nikita Mirzani berkuar-kuar memunculkan dugaan bahwa Antonio cuma memanfaatkan Loli. Apalagi karena kini Loli juga bersikeras ingin mandiri dengan menerima tawaran endorsement produk. Dalam salah satu siaran langsungnya di Instagram, Nikita Mirzani membeberkan bagaimana cara Antonio memoroti uang anaknya. Alih-alih ke rekening Loli, honor hasil endorsement anak Nikita Mirzani rupanya malah langsung ditransfer kepada Antonio. Pasalnya, nomor rekening Antonio lah yang diberikan kepada para produk pengguna jasa Loli. Hal ini juga yang sempat memicu kemarahan Nikita Mirzani, lantaran Loli menghabiskan puluhan juta rupiah uang sakunya dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Padahal Loli juga seharusnya mendapat uang tambahan dari endorsement. Namun, kini Nikita Mirzani mengaku sudah mencoba mengikhlaskan semuanya. Nikita Mirzani juga terang-terangan mengakui seberapa dalam sakit hatinya atas konflik yang sedang terjadi. Hal ini tentu menuai beragam respon dari netizen yang terhormat, termasuk soal kedekatan Loli dan Antonio yang dianggap tidak wajar untuk ukuran seorang anak dengan ayah sambungnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Kalau punya masalah keluarga dengan anak ataupun keluarga berkuar-kuar di medsos menurutmu? Menyelesaikan masalah atau tambah masalah? Ayo komen. Mimi Cucu sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Kalau kita tidak mau diserang oleh orang-orang terdekat, mari kita juga jangan menyerang orang-orang di luar sana. Orang-orang yang tidak punya salah, bikin huru-hara, bikin gaduh untuk kepentingan fana. Akhirnya, orang-orang sekitar kita menyerang dan ditujui lebih menyakiti. Mari kita bertobat dan kita mencari dan mendapatkan semua hidayah yang sesungguhnya. Minum cucu sangat sehat, membuat lambung kita tenang, hati tenang, penuh protein, dan kita akan semakin tinggi menuju surga. Jadi, terlepas dari pro dan kontra penilaian netizen terhadap Mbak Niki, menurut saya Mbak Niki tetap hebat. Karena Mbak Niki, sebagaimanapun seorang Mbak Niki tetap mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Bahkan, sudah berani menyampaikan bahwa beberapa anaknya, anak Mbak Niki sudah dipersiapkan tabungan untuk masa depan mereka. Semangat Mbak Niki! Tidak enak memang menjadi orang single parent, banting tulang sendirian. Tapi, kita juga bukan orang satu-satunya di dunia ini yang menghidupi anaknya banting tulang sendirian. Saya pun seperti itu. Jadi, bukan hanya sendirian, bukan hanya kamu saja yang begitu. Banyak sekali wanita-wanita yang hebat, yang bisa membesarkan anaknya sendirian. Saya mempunyai dua anak, dan saya besarkan sendirian. Jadi, masalah anak memang kita siapapun tidak bisa ikut mencampuri. Tapi, saya sangat membuka masukan-masukan dari orang. Karena, bagaimanapun, karena kita sendirian, ya pastinya butuh sekali tempat atau sahabat yang bisa kita percayai untuk memberi masukan. Jadi, saya lebih senang sih kalau ada yang menasehati atau memberi tahu, gitu ya. Seperti Mbak Niki ini, banyak sekali orang-orang yang memberi tahu. Harusnya diambil hikmahnya, disyukuri. Terlalu banyak orang yang memperhatikan kamu daripada saya, ya. Tidak ada yang memperhatikan. Jadi, harusnya kamu adalah lebih kuat. Tidak usah marah-marah. Karena orang, bagaimanapun bentuknya, kalau sudah memperhatikan berarti sayang. Gitu sih. Jadi, diambil hikmahnya, ya. Tetap semangat menjadi single parent. Tetap bersyukur apa yang terjadi sama diri kita, yang sudah digariskan sama diri kita. Hidup benting tulang sendirian. Mudah-mudahan, suatu saat Tuhan mempertemukan kita dengan jodoh yang baik. Dengan tidak berganti-ganti. Makanya, sampai sekarang, saya belum punya yang terklik di hati. Karena saya takut kalau hanya, misalnya, bersatu, pisah lagi. Bersatu, pisah lagi. Jadi, saya membatasi diri untuk tidak pacaran. Untuk tidak bertemu laki-laki di rumah. Kalau laki-laki itu belum menunjukkan keseriusannya untuk menjadi seorang imam di rumah kita. Tidak semudah itu, teman-teman, ya. Even kayak orang tua yang sudah semampu sih, Mbak NM. Itu nggak semudah itu, guys. Karena apa? Karena aku sudah merasakan bagaimana orang tua yang otoratif itu. Kadang-kadang juga membuat kita itu berpikir dua kali. Aman nggak, ya? Pinjem duitnya orang tua untuk bisnis. Sebelum aku yang namanya bikin bisnis kayak gini, ya, teman-teman, ya. Aku tuh disuruh ngapain aja sama mamaku. Disuruh yang namanya sekolah karakter, teman-teman, ya. Sekolah keperibadian. Kenapa? Karena pada waktu aku tuh kuliah, aku tuh berantem terus. Aku tuh gelut tawuran terus sama orang-orang gitu loh, teman-teman. Makanya aku tuh nggak terima, teman-teman. Setelah lulus kuliah, kemudian disuruh yang namanya membuka bisnis. Tapi karena kuliah tidak sanggup yang namanya kayak memberikan saya nasehat, kemudian juga kayak bagaimana cara kita memulai, ya, gak terima, teman-teman. Akhirnya gue juga apa? Gue sendiri juga akhirnya kepikiran dan agak-agak kayak sedih kayak gitu, ya, guys, ya. Apalagi sama orang tua yang sedikit otoratif. Bahkan kalau misalnya lo tuh kalau kuliah nggak jadi apa-apa nggak sih? Nah, gimana lo mikir kayak gitu? Dengar kayak gitu, orang tua sudah meninggal, gimana? Gini ya, bukan apa-apa. Kalau terjadi seperti itu, karena saya sudah ya namanya 5 tahun ya di family bisnis ya, ya itu karena timboknya itu gagal. Timboknya itu nggak, bukan karena kita harus kerja jadi duit sama-sama, jaga toko, atau yang namanya jualan di TikTok sampai kalau misalnya puluhan juta sekali TikTok ratusan juta gitu ya, bukan. Loh, itu cara yang namanya menyampaikan pesan ke anak kasar, kemudian anak itu udah bebal, udah nggak tahan dengan apa-apa celotnya terus mereka terus enaknya sendiri, itu udah menandakan bahwa timbok family itu udah hancur ke teman-teman ya. Anak tidak respect, bahkan capek sama orang tua yang sendiri itu sudah timboknya tuh udah hancur. Gimana mau family bisnis kalau kayak gitu? Gimana mau enak dan plong yang namanya kayak pinjem duit orang tua dan yang namanya kayak dikasih duit sama bank kalau kayak gitu? Nah, itu yang namanya kayak manajemen emosional terhadap keluarga ya. Keluarga itu bukan karena kita itu, oh punya-punyaan anak, keren, terus apa, terus nikah. Nggak, lo bangun emosional statement, maksudnya fondasi emosional dalam keluarga itu mahal loh guys. Makanya karakter itu tidak bisa dibeli dari uang, karakter itu bener-bener dibentuk dari kita bangun subuh sampai kita tidur itu namanya karakter building. Bukan karena uang, oh nanti kamu jadi baik aja ya, nanti mama kasihin piano, kasihin HP, kasihin yang namanya sekolah di luar negeri. Nggak bisa kayak gitu ya, jadi kita ambil desainnya itu cuma cukup terkenal aja. Dia bisa namanya spill kayak gitu, banyak banget yang namanya kiss kayak gitu ya teman-teman ya. Anak udah nggak cocok sama orang tuanya lagi bukan karena kena kalian tapi karena memang dari keluarganya tuh udah toxic. Udah emosionalnya tuh nggak stabil, makanya mereka tuh caw aja gitu. Kali ini aku setuju dengan nyai alias Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kecewa terhadap putrinya yang sudah sangat mengecewakannya. Kenapa? Karena uang jadinya ratusan juta, tiba-tiba udah habis aja. Nggak tau kemana. Ya wajar dong seorang ibu bertanya karena Nikita Mirzani mengirimkan uang bukan dalam jumlahnya sedikit. Dan Mbak Nikita Mirzani juga sangat kecewa ya kan karena si anak tadi sangat membela mantan suaminya. Apakah uang tersebut, uang jajan yang diberi Nikita Mirzani untuk membiayain mantan suami ibunya itu? Atau memang anaknya boros aja belanja? Cara di luar negeri gitu ya, kambiannya juga pasti gede banget. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Komen di bawah. Komen di bawah. Terima kasih telah menonton!